Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pemain baru Liverpool, Darwin Nunez. Untuk sekian lamanya, Jurgen Kopp akhirnya membeli nomor 9 murni. Setelah lebih banyak dikenal menggunakan nomor 9 palsu atau false 9. Pun begitu, nyatanya Darwin Nunez tidak hanya mahir berposisi di nomor 9 atau ujung tomak saja. Nah, kita akan beda banyak hal tentang Nunez mulai dari profil, kelebihan, kekurangan, gaya main, sampai kecocokan secara taktikal dengan Liverpool. Let's go, kita bahas sama-sama. Darwin Nunez adalah pemain asal Uruguay yang berusia 22 tahun. Musim lalu dia main untuk peringkat 3 Liga Portugal dan perempat finalis UCL, Benfica. Setelah tampil impresif untuk Benfica musim lalu dengan catatan 34 gol dari 41 pertandingan, Nunez resmi berseragam Liverpool musim depan. Pemain yang dulu membela penyarol ini ditebus Liverpool dengan inisial transfer fee sebesar 64 juta pounds, dengan tambahan add-on sebesar 21 juta pounds jika Nunez bisa mencapai berbagai macam milestone. Striker memang merupakan posisi natural Nunez, tapi dia juga bisa bermain sebagai second striker dan sayap kiri. Benfica main dengan beberapa sistem formasi. Kalau main 3-4-3, Nunez jadi sayap kiri dan tetap bisa cetak banyak gol. Untuk formasi 3-5-2, Nunez main sebagai second striker di belakang Roman Yaremchuk. Kalau Benfica pakai 4-4-2 atau 4-2-3-1, baru Nunez main di posisi striker di depan Gonzalo Ramos. Musim lalu, Nunez merupakan salah satu striker dengan jumlah gol terbanyak di Liga Top Eropa. Jika membandingkan nilai SG-nya, Nunez overperforming SG dengan selisih yang sangat besar. Artinya meski nggak banyak mendapatkan peluang bagus, tapi Nunez bisa mencetak banyak gol atau punya nilai konversi peluang yang tinggi. Fisik menjadi salah satu atribut yang mendukung produktivitas Nunez. Meski berpostur 187 cm, tapi dia tetap memiliki kecepatan dan nggak kaku serta punya agiliti. Di UCL musim ini, top speed Nunez hanya kalah dari Alfonso Davies. Atribut ini membuat Nunez sangat berbahaya jika mendapatkan umpan terobosan ke belakang lini pertahanan lawan. Contohnya gol lawan Sporting Lisbon ini. Timing lari yang tepat, kecepatan tinggi, dan body balance membuat Nunez sangat berbahaya untuk skema ini. Dia akan sangat berguna ketika Liverpool melawan tim yang menerapkan garis pertahanan tinggi. Liverpool sendiri juga jadi korban Nunez ketika bertemu Benfica di perempat final UCL. Pergerakan tanpa bola yang bagus juga jadi atribut yang mendukung produktivitasnya. Positioning di titik buta lawan dan kemampuan membaca permainan yang baik membuat Nunez sering berada di waktu dan tempat yang tepat pada situasi crossing untuk cetak gol. Postur tinggi tentu saja bikin Nunez berbahaya di situasi duel udara. Atribut ini bisa jadi warna baru di serangan Liverpool di mana nggak ada pemain dilih depan yang benar-benar kuat dalam duel udara. Nunez jadi outlet Benfica dalam melakukan counter-attack. Fisik dan kecepatan lagi-lagi jadi faktor penentu. Contohnya gol lawan Barcelona dan Tondela ini. Nunez bisa menyisir sisi kiri dan melakukan cut inside sebelum melepaskan tembakan. Sebelumnya kita udah bahas soal Nunez yang sering juga main di kiri. Beberapa klip sebelumnya juga menunjukkan kalau Nunez senang melebar ke sisi kiri. Terlihat juga dari headmap Nunez sepanjang musim lalu ini. Gaya main yang melebar ini bikin Nunez bisa berperan sebagai wide target man di sisi kiri. Dari sini, dia bisa bergerak masuk ke kotak penalti lawan dan jadi opsi di tiang jauh. Sering melebar ke kiri bikin center-back lawan sering tertarik keluar dari posisinya. Hasilnya ada ruang kosong di tengah yang bisa dimanfaatkan oleh rekan setim. Gak cuma cetak gol, Nunez juga cetak cukup banyak asis. 16 asis selama dua musim membela Benfica di semua kompetisi. Nunez bisa melebar atau bermain di area sentral. Tapi dia bukan striker yang bagus dalam link up play. Ini adalah salah satu kelemahannya. Nunez sering salah passing dan terlihat dari beberapa stats ini. Rata-rata statistik Nunez dibawah striker klub besar Premier League. Mengutip statement Goody, Nunez memang bertipikal striker Muni yang bagus dalam fase scoring. Tapi dia kurang bagus pada fase build up karena link up play-nya gak bagus. Selain dari aspek teknis, kekurangan Nunez ada di performa yang belum benar-benar teruji. Nunez baru satu musim bermain impresif. Kalau kita bandingkan dengan Haaland, yang main bagus di Salzburg namun gak langsung pindah ke tim raksasa. Dua setengah musim dulu di Dortmund baru pindah ke Man City. Bagu Nunez ini adalah step up yang sangat menantang untuk karirnya karena langsung pindah ke Liverpool. Setelah melihat kelebihan, kekurangan, dan gaya main Nunez, sekarang kita bahas kecocokan Nunez dengan taktikal Liverpool. Untuk urusan high press, Nunez seharusnya gak bermasalah dalam taktik ini karena memiliki work rate dan cacatan defending yang bagus. Dengan santernya berita kepergian Mane, Nunez sangat mungkin menjadi andalan Klopp di lini depan. Tapi salah satu masalah yang bisa muncul adalah Nunez dan Diaz sama-sama senang bermain dari kiri. Jika mereka bermain bersama, maka Nunez gak bisa banyak melebar ke kiri seperti di Benfica. Namun Diaz juga cukup roaming dan selalu bergerak ke tengah. Gak masalah sebenarnya jika Klopp menginginkan Nunez sebagai striker murni. Tinggal bagaimana? Dia beradaptasi dengan sistem yang sudah jalan di Liverpool. Selain itu, Nunez juga gak bisa mengemban peran Firmino atau Jota sebagai false nine. Ini juga menjadi tatatan penting karena selama ini Liverpool selalu main dengan false nine. Tapi bukan berarti Nunez gak cocok di Liverpool, justru perbedaan ini membuat Liverpool berbahaya karena terdapat warna baru dalam serangan. Nunez yang kuat dalam duel udara bisa menjadi target untuk situasi crossing, terlebih jika Liverpool menghadapi lawan yang bermain low block. Klopp juga bisa memasang Nunez di sahib kiri dalam pakem 4-3-3-nya. Nunez bisa mengemban peran wide target man, menerima truk pas dari lini tengah atau menjadi target crossing di tiang jauh. Klopp merupakan pelatih yang cukup adaptif. Liverpool di bawah Klopp juga terkenal mampu mengembangkan pemain bagus menjadi pemain kelas dunia. Perekrutan pemain juga sudah melewati sistem scouting yang modern berbasis data. Kedetakan Nunez bisa memberi penyegaran bagi lini serang Liverpool. Nukni minut Kedetakan Nunez Kedetakan Nunez selamat menikmati